Selama 20 tahun terakhir keanggotaannya di NATO, negara-negara Baltik mencapai transformasi multi-aspek dan mereka mulai mengambil peran penting dalam aliansi. Lituania, Latvia, dan Estonia merupakan pendatang baru yang tidak berpengalaman. Mereka kerap disebut sebagai negara-negara satu isu. Ini mengacu pada fokus mereka pada Rusia sebagai penantang strategi NATO. Mereka juga tidak memiliki peran jelas dalam aliansi tersebut. Juga ditakdirkan untuk memiliki wilayah yang tidak dapat dipertahankan. Tetapi kini Lituania, Latvia, dan Estonia secara bertahap berubah menjadi kawasan NATO yang patut dicontoh. Mereka menunjukkan pemahaman mendalam mengenai isu-isu keamanan regional dan mengambil langkah-langkah praktis menuju kesiap-siagaan yang lebih baik, termasuk membuktikan kemampuan pertahanan mereka dalam praktek. Negara-negara Baltik mencapai kemajuan besar dalam keamanan cyber dan energi. Selain itu komunikasi strategis, belanja pertahanan, dan pengembangan kemampuan militer. Prestasi dalam urusan militer negara-negara Baltik ini menjadi contoh bagi negara-negara anggota NATO lainnya. Negara-negara barat lama seringkali kurang berambisi untuk melakukan dan membelanjakan lebih banyak uang untuk keamanan dan pertahanan mereka. Di bagian lain, negara-negara Baltik juga mampu mendemonstrasikan bagaimana mengubah kerentanan dan superdaya terbatas menjadi peluang dan solusi inovatif. Segera setelah memperoleh kembali kemerdekaannya pada tahun 1990-an, negara-negara Baltik memulai pemulihan angkatan bersenjata mereka, meskipun mereka tidak memulai sepenuhnya dari awal. Mereka memiliki tradisi kenegaraan dan militer selama periode antar perang 1918 hingga 1940, dan juga pengalaman mereka dalam perlawanan bersenjata yang tidak teratur selama berada di bawah kekuasaan Soviet. Namun negara-negara Baltik dihadapkan pada berbagai kendala dalam membangun kembali militer nasionalnya. Beberapa kendala tersebut seperti blokade energi Rusia dan masalah keuangan besar-besaran. Selain itu masih ada sisa angkatan bersenjata Rusia di wilayah negara-negara Baltik. Untuk Lituania, sisa-sisa militer Rusia masih ada hingga pertengahan tahun 1993. Sementara untuk Latvia dan Estonia masih ada hingga pertengahan tahun 1994. Semua ini membatasi kondisi bagi kemajuan pesat dalam pemulihan dan modernisasi kekuatan angkatan bersenjata. Saat itu tiga negara ini ingin bergabung ke NATO. Dalam pandangan mereka, ini merupakan satu-satunya pilihan yang layak untuk menjamin keamanan masa depan mereka. Hal ini menjadikan negara-negara Baltik sangat termotivasi untuk bergerak maju dengan implementasi reformasi. Tujuan utamanya untuk mendapatkan peluang bergabung dengan aliansi tersebut sesegera mungkin. 10 tahun kemudian atau tepatnya pada tahun 2004, negara-negara Baltik akhirnya menjadi anggota penuh aliansi Atlantik Utara. Hal ini merupakan pencapaian besar bagi negara-negara yang telah menjadi bagian integral dari Uni Soviet selama 50 tahun. Selama kurun waktu itu, mereka dihadapkan pada upaya sistematis untuk menghancurkan segala bentuk struktur masyarakat independen, termasuk dan khususnya struktur militer mereka. Sebagai pendatang baru dalam aliansi, Lituania, Latvia, dan Estonia dihadapkan pada agenda keamanan internasional yang agak jauh dari agenda nasional mereka. Saat mereka masuk, fokus NATO pada kontra terorisme dan juga upaya memperkuat profil ekspedisinya untuk melakukan operasi manajemen krisis di luar wilayah geografisnya. Ini merupakan tantangan besar bagi negara-negara Baltik dalam menemukan peran mereka dalam aliansi tersebut. Namun karena bertekan untuk memperkuat posisi mereka di antara sekutu, negara-negara Baltik mengambil langkah-langkah untuk menyesuaikan diri. Mereka bergabung dengan pasukan bantuan keamanan internasional NATO di Afganistan pada tahun 2005. Estonia terlibat dalam operasi militer di Provinsi Helmand. Latvia mengkoordinasikan rantai pasukan militer NATO melalui pelabuhan Riga. Sementara Lituania mengambil alih kepemimpinan tim rekonstruksi di Provinsi Gor. Selain itu, unit pasukan khusus negara-negara Baltik aktif di berbagai lokasi di Afganistan. Mereka mendukung sekutu dalam berbagai operasi tempur aktif. Misi di Afganistan memungkinkan angkatan bersenjata negara-negara Baltik untuk beradaptasi dengan struktur NATO dan meningkatkan interoperabilitas mereka dengan pasukan sekutu. Angkatan bersenjata Baltik setidaknya sebagian dirancang ulang sebagai unit ringan dan fleksibel. Kekuatan yang mampu melakukan peperangan tidak teratur dan terlibat dengan pemain sipil dalam operasi manajemen krisis bersama. Lituania dan Latvia memutuskan untuk beralih ke dinas militer profesional hingga menghapus wajib militer. Latvia menghilangkan wajib militer pada tahun 2006. Sementara Lituania pada 2008. Dari tiga negara Baltik hanya Estonia yang mempertahankan model wajib militer universal. Meskipun Estonia mempertahankan pengeluaran militer hampir 2% PDB selama bertahun-tahun, anggaran pertahanan dua negara Baltik lainnya masih kecil selama periode tersebut. Terutama dalam kasus Lituania yang menghabiskan kurang dari 1% PDB untuk pertahanan selama beberapa tahun berturut-turut. Pembiayaan pertahanan yang terbatas dan penghapusan wajib militer merupakan konsekuensi dari terlalu percaya diri terhadap kemampuan NATO melindungi sekutunya. Pada saat yang sama, prinsip-prinsip dukungan negara tuan rumah tidak diterapkan secara serius di negara-negara Baltik. Ini seperti kewajiban untuk memberikan bantuan logistik yang efektif bagi pasukan sekutu yang masuk. Kurangnya investasi dalam pengembangan kemampuan pertahanan nasional membuat negara-negara Baltik sangat rentan. Keterbatasan serius logistik militer di wilayah tersebut dapat menghambat akses terhadap pasokan dan bala bantuan militer NATO. Dan hingga saat ini masalah-masalah tersebut masih belum terselesaikan sepenuhnya. Ini menjadikan militer negara-negara Baltik masih harus terus berevolusi. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton!